Ini keretanya sudah datang, menggunakan CC206. Ini kereta api lokal Bandung Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Sukabumi ke Bandung, saya sudah pernah beberapa kali. Ayo guys, ikutin terus perjalanan saya. Tahapan-tahapannya seperti apa saja. Oke guys, saya berada di depan pintu selatan stasiun kota Bandung. Sekarang kita masuk ke dalam guys ya. Masuk ke stasiun Bandung pintu selatan. Kita masuk. Oh ya guys, untuk tiketnya sendiri, KA lokal Bandung Raya bisa dibeli menggunakan... Guys, tahap pertama kita menggunakan kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang. Untuk pembelian tiketnya, kita harus menggunakan KAI Akses. Nanti tiketnya di barcode di sini ya. Selanjutnya kita langsung boarding saja guys ya. Karena saya memesan KRL kereta komputer lain tujuan padalarang pemberangkatan jam 11.47. Ini jam 11.36, masih ada waktu. Ini adalah suasana stasiun Bandung pintu selatan ya guys. Ini stasiun Bandung. Kita barcode di sini ya, sini kita masuk. Terus sudah ada pengumuman. Untuk kereta api lokal Bandung Raya. Tujuan padalarang dan CRM terdiri di jalur 3 ya. Oke guys, tahap pertama kita naik kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang. Dengan tarif 5.000 rupiah. Dan tiketnya harus kalian beli di KAI Akses. Sebelah sana ada kereta api pider ya. Bus tujuan Bandung Padalarang. Barusan sudah diumumin untuk KA lokal. Tujuan padalarang dari stasiun Bandung akan masuk di jalur 3. Kita jalan dulu ke atas ya lewat penyebrangan. Kemudian menuju jalur 3. Permisi Bu. Jalur 3 ya. Jalur 3 turun ke sebelah kiri ya. Jalur 3 turun ke sebelah kiri ya. Buat kalian yang mau naik kereta lokal dari stasiun Bandung jangan sampai salah pintu ya guys. Lokal itu adanya pintu selatan bukan pintu atara. Tadi saya ke pintu utara. Dan tidak bisa masuk harus lewat pintu selatan. Lumayan jalannya sekitar 1 kilo lebih. Oke guys. Lihat sudah banyak orang mau naik dari jalur 3. Jalur 3 turun ke sebelah kiri ya. Kita akan nunggu di sebelah sini ya guys ya. Ramai sekali orang mau naik kereta lokal Tujuan padalarang. Nah itu di seberang sana itu ada kereta api feeder ya. Feeder kereta api bus, kereta api cepat. Dari Bandung ke stasiun kereta api cepat di padalarang. Sebentar lagi kereta api lokal Bandung Raya dari arah Cicalengka. Tujuan padalarang akan masuk di jalur 3 di stasiun Bandung. Pemberangkatan jam 11.47 ya. Mundur sedikit guys, terlalu dekat. Ini keretanya sudah datang. Ini kereta api lokal Bandung Raya. Ini kereta api lokal Bandung Raya. Selanjutnya kita masuk ya. Menunggu dulu orang yang turun. Banyak banget orang yang turun di stasiun Bandung ini. Oke, kita masuk ya. Masuk menuju kereta api lokalnya. Masuk ya. Konfigurasi sama, 2-3 ya. Tepat pukul 11.46 kereta api lokal Bandung Raya berangkat dari stasiun Bandung ya. Lebih cepat 1 menit dari jadwal pemberangkatan yang sudah ditentukan. Nah itu di seberang sana itu yang warna hijau putih itu adalah kereta api feeder. Wuss, kereta cepat. Jurusan stasiun Bandung, stasiun kereta api cepat padalarang. Oh ya, suara sering dari transportasi yang sudah di sensors itu berdua 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 94 belum Apalagi kita akan sampai di stasiun pada larang. Dan sampai bertemu pada perjalanan-perjalanan abel berikutnya. Untuk pintu keluar stasiun pada larang berada di sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Terima kasih. Tepat pukul 12.23, kereta api lokal Bandung Raya tiba di stasiun pada larang. Selanjutnya kita keluar dari KRD lokal Bandung Raya. Dan pintu keluarnya ada di sebelah kiri ya, arah lajunya kereta. Ini adalah stasiun pada larang guys. Ini adalah stasiun pada larang. Tahap selanjutnya yang kedua yaitu kita akan naik angkot dari stasiun pada larang menuju stasiun Cipatat. Tarifnya kurang lebih 12.000 rupiah. Kita sekarang jalan dulu ke pintu keluar ya. Ini ngantri sekali. Jadi banyak orang turun dari kereta Bandung Raya karena memang kereta Bandung Raya ini tujuan akhirnya di stasiun pada larang. Jadi banyak orang yang turun di sini. Kita antri ya. Kalian harap berhati-hati dengan barang bawaannya kalau melintas di stasiun pada larang. Keluar stasiun pada larang kita jalan ke sebelah kanan ya guys. Ke arah kanan kita jalan ke arah sebelah kanan ya. Ini untuk tempat pejalan kaki di stasiun pada larang ini sangat friendly, nyaman dan bersahabat ya guys. Jalan terus. Nanti sampai pintu keluarnya di sebelah sana ya. Kita lewat sebelah sini aja biar cepat. Karena lewat jalur pejalan kaki rame sekali banyak orang. Angkotnya yang kuning sana di depan sana ya guys ya. Jadi kita jalan ke sebelah sini. Nah ini di sebelah sana itu adalah stasiun kereta cepat. Kita ke sebelah sini ya guys. Nah itu angkotnya ada di sebelah sana ya. Nah nyebrang ke sebelah sini. Jadi tempat naik angkotnya itu pasti seberang. Ini pasti seberang kereta api. Stasiun kereta api cepat ya. Jalan 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 jalan. Kita cari angkotnya yang mana. Nah ini guys. Tujuan cepatat. Sudah penuh ya. Yang depan aja. Kita yang depan aja guys ya. Karena yang belakang sudah penuh. Stasiun cepatat pak. Nah ini adalah angkotnya guys. Tujuan stasiun cepatat dari stasiun padarang. Nah stasiun padarangnya sebelah sana. Alhamdulillah guys saya sudah di atas angkot. Tujuan stasiun cepatat naik dari stasiun padarang tadi ya. Jadi kalau kalian mau naik angkot ini. Posisinya tepat pas di seberang stasiun kereta api cepat. Itu ada angkot warna kuning ya guys ya. Tepat pukul 12.34 angkotnya berangkat dari stasiun padarang. Angkotnya berangkat guys dari stasiun padarang. Ya stasiun padarang itu ya. Itu tuh stasiun padarang ya. Jadi untuk pangkalan angkot yang mengarah ke stasiun cepatat ini. Pas di seberang stasiun kereta api cepat padarang ya. Stasiun kereta api cepat padarang sendiri. Bersampingan dengan stasiun kereta api lokal. Angkotnya guys. Angkotnya penuh ya. Banyak kecerukan. Sebentar lagi kita akan sampai di stasiun cepat tadi ya guys. Tepat pukul 13.11 angkot dari stasiun padarang. yang tiba di stasiun cepatat. Kita turun ya guys dari angkot. Guys setelah menempuh perjalanan kurang lebih 35 menit. Naik angkot dari stasiun padarang ke stasiun padarang. Cipatat ya. Sekarang saya sudah di depan stasiun cepatat ya. Dan selanjutnya saya akan menggunakan kereta api lokal Siliwangi dari stasiun cepatat. Menuju stasiun Sukabumi ya. Jadwal pemberangkatan jam 14.00. Jadi masih ada waktu sekitar 50 menit ya. Dan untuk pembelian tiket ke lokal Siliwangi sendiri. Kalian harus membelinya lewat aplikasi Kaya Akses. Dan harga tiketnya 5.000 ya guys. Selanjutnya kita masuk ya guys ke stasiun cepatat. Sambil nunggu boarding. Sepertinya belum boleh boarding. Dan kereta apinya juga belum datang kereta Siliwangi. Oh ternyata untuk kereta api lokal Siliwangi dari stasiun cepatat ini kita bisa membelinya secara langsung atau manual ya. Tanpa harus online. Ada loketnya. Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya yaitu tahap yang ketiga kita naik kereta api lokal Siliwangi dari stasiun cepatat menuju Sukabumi ya. Dengan tarif 5.000 rupiah. Itu rangkaian keretanya ada di sebelah sana ya guys. Sekarang saya masih di ruang tunggu karena masih belum bisa boarding masuk ke dalam. Selanjutnya kita masuk ke dalam guys. Kita cari gerbong paling belakang saja. Ini saya sudah masuk ke dalam. Kita masuk. Ini adalah tahap terakhir ya guys. Tahap ketiga. Ketika ingin naik kereta dari Bandung menuju Sukabumi yaitu naik ke lokal Siliwangi dari stasiun Cipatat menuju stasiun Sukabumi. Selanjutnya kita masuk ya guys. Kita masuk. Nah ini keretanya guys. Kereta api lokal Siliwangi. Saya akan duduk di bangku paling belakang. Duduk disini seperti biasa di kak Siliwangi ada fasilitas buat charging HP ya. Alhamdulillah guys. Saya sudah di atas kereta api lokal Siliwangi. Dengan tujuan Sukabumi dari stasiun Cipatat pemberangkatan jam 14.00. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Tepat pukul 14.02. Kereta api Siliwangi berangkat dari stasiun Cipatat. Telat 2 menit dari jam 12.00 pemberangkatan jam 14.00. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tepat pukul 14.00 pemberangkatan jam 14.00 pemberangkatan jam 14.00 pemberangkatan jam 14.00 pemberangkatan jam 14.00 tiba di stasiun Cianjur. Guys, ini adalah stasiun Cianjur ya. Stasiun Cianjur ini termasuk stasiun yang besar juga ya. Yang dileleh ke AC Bilang. Tepat pukul 14.00. Tepat pukul 14.00 pemberangkatan jam 14.00. Tepat pukul 14.00. Tepat pukul 14.00. Terima kasih telah menikmati. Kurangkatan jam 14.00. Saat pukul 16.00 lewat 12.00 tiba di stasiun tujuan air Sukabumi. Kita turun guys. Oke ya, di serbuk. Setelah kita turun guys. Ini stasiun Sukabumi. Di stasiun Sukabumi. Di stasiun Sukabumi. Di sebelahnya ada rangkaian KA Pangrango ya. Selanjutnya kita keluar. Keluar dari stasiun Sukabumi. Jadi total biaya yang dikeluarkan sama seperti kita melakukan perjalanan dari Sukabumi menuju Bandung ya. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp22.000. Pertama, naik. KRD, KA Lokal Bandung Raya Rp5.000. Angkot Rp12.000. Dan kereta hasil ilanginya Rp5.000. Salah guys. Ternyata keluarnya ke arah sana. Jadi total yang biayaan Rp22.000. Selanjutnya kita keluar ya dari stasiun Sukabumi. Ini keluarnya lewat sini. Oke guys. Demikian perjalanan kali ini. Menggunakan kereta api dari Bandung menuju Sukabumi ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai ya. Sampai bertemu lagi di acara traveling dan berpul-pulnel saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.